Kabar tidak menyenangkan datang dari girl group G-Idol. Cube Entertainment selaku agensi dari G-Idol mengatakan pada tanggal 14 Agustus kemarin bahwa mereka menundukkan kepala dan meminta maaf atas kekhawatiran yang disebabkan oleh kontroversi yang melibatkan So Su Jin. Perwakilan tersebut menjelaskan bahwa mulai hari tersebut mereka ingin memberitahu para penggemar bahwa So Su Jin telah memutuskan untuk meninggalkan tim. Di masa depan, para member lainnya akan melanjutkan aktivitas mereka dalam sistem lima anggota dan pihak agensi akan terus mendukung dan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan musik dan penampilan yang lebih dewasa. Tak lama setelah itu muncul sebuah petisi yang saat ini mendapatkan perhatian dengan lebih dari 58 ribu tanda tangan dan menuntut keadilan bagi anggota G-Idol Su Jin. Tentunya hal ini menyusul pernyataan resmi Cube Entertainment yang memungkinkan kepergian Su Jin dari girl group 6 bulan setelah dugaan kontroversi bullyingnya. Petisi tersebut menyatakan bahwa penggemar ingin Su Jin kembali. Para penggemar berpendapat jika dia tidak pantas mendapatkan semua ini. Mereka juga berpendapat bahwa jika Su Jin membuat kesalahan, menendangnya keluar dari G-Idol bukanlah solusi. Fans berharap setelah melihat petisi ini, Cube akan mempertimbangkan kembali untuk menambahkan Su Jin kembali ke grup. Terima kasih telah menonton!